selamat berjumpa kembali dengan channel handteknik, terima kasih bersama kami, pada video kali ini kita akan membahas tentang mimis, mimis yang sekarang sangat populer, yaitu HN dari keluaran HN Sport barakuda match, atau kita menyebutnya dengan BM barakuda match, ini match grade sebenarnya ada juga yang untuk berburu namanya field target barakuda field target HN field target FT ya, barakuda FT tapi orang menyebutnya orang sangat suka dengan barakuda match ini, karena presisi sekali match grade quality ini bagus untuk presisi ya isinya 400 ya beratnya 10,65 gram atau 0,69 gram energinya kurang lebihnya 16 Joule ya ini buatan Jerman HN barakuda match dan Munson ya jadi ini sama dengan B-Man ya B-Man juga saya tidak tahu kenapa ada B-Man juga HN juga peluruhnya juga tidak tahu seperti apa apakah mirip bisa HN atau tidak ini kalengnya seperti ini ya model draft dan ini harus sering-sering apa ya kalau kita simpan kasih minyak sini ya minyak singer supaya tidak karat kalau berkarat susah dibuka nanti peluruhnya seperti ini kain barakuda peluruhnya rapi ya super rapi sekali lihat peluruhnya rapi sekali jadi dome-nya model dome tapi nah disini ya dome-nya besar ya kepalanya besar dan agak lancip jadi tidak ceper kalau peluruhnya punya RWS kan model dome tapi dia ceper ya agak ceper ini ini agak lancip jadi memang membuat peluruh ini menjadi stabil ketika menabrak angin ya menabrak angin ini masih cukup stabil cepat ini peluruhnya rapi sekali buatan Jerman ini dan ini peluru yang termasuk peluru populer ya peluru yang sangat populer di kelahan kita tapi ada rumor orang menyatakan bahwa peluru baraku damet sih sudah ada yang palsunya ya sudah keluar palsunya ini sama dengan peluru ini TIS TIS Cina itu sudah ada palsunya sudah ada KW-nya lah ini juga sudah ada KW-nya ini TIS sama GSB katanya sudah ada KW-nya entah benar-benar enggak saya enggak tahu juga 30 peluru itu kita katanya harus hati-hati belinya apalagi GSB ya katanya ada yang kodenya 0 kodenya 1 saya enggak tahu katanya ada yang buatan Cina juga tapi ya saya sulit membuktikan ya kalau itu palsu karena di ininya impornya impor Jerman di barcode sininya nanti kita lihat seperti apa akurasinya dibandingkan dengan peluru lainnya ya karena ini kelas-kelas match mari kita lihat hasilnya seperti apa ketika menabrak lesan ini oke mari kita buktikan di lapangan sekarang kita tembak tasaran yang biru ini tadi yang kita coba peluru baraguda match menggunakan ukrik oke untuk peluru sudah match bagus sekali ya pengelompokannya lihat dia ngumpul satu titik kecil dan kita lihat ini diameternya lumayan ya kita ukur ke dalam mana berapa kayaknya cukup panjang sekali nih aku dulu dalamnya apa dalam ini ya lubangnya 5,2 diameternya 1 cm jadi agak lebih besar daripada kunyanya RQS tadi ya oke baiklah tadi kita sudah coba di lapangan seperti apa ya peluru para kuda match pada sasaran 15 meter ya menggunakan uklik ya menggunakan senapan angin uklik sub-tigger R8 tadi kita coba kan 5 putir ya 5 tembakan dan 1 dan tembakan ke sini hasilnya ke sini cukup dalam ya jadi untuk masuk ke sini tadi kedalaman 5,2 cm ya lumayan bisa nembus sampai 5,2 cm diameter lubang lukanya 0,7 ya 0,7 cm atau 7 mili dalamnya 52 mili lumayan ya untuk sebuah senapan eh sebuah nimis menggunakan uklik dan untuk akurasinya bisa dilihat di sini ini hanya 1 ya hanya 1 cm atau 10 mili saja diameter ini tembakannya jadi cukup rapat sekali menitik ya berarti silahkan rekan-rekan nilai sendiri seperti apa ya peluru ini terhadap uklik ya digunakan dalam uklik saya rekomendasikan kalau bisa menitik begini menggunakan uklik berarti mantap lah ini mantap untuk uklik tinggal kita latih skill kita nembak saja supaya bisa lebih diameternya lebih menitik lagi oke jadi saya cukup sekian jangan lupa ya jangan lupa subscribe like dan komennya supaya channel lebih maju oke mantap selamat menikmati selamat menikmati